Pertama dengan anak-anak dan anak-anak, tolong pastikan setelah berkembang. Terima kasih. 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 Lalu, kita booking. Di salah satu programnya itu, sudah masuk untuk nama-nama kita. Karena biasanya kalau pesan apa pun lewat travel tersebut. Setelah itu, namanya karisma unggul tapi tidak ada last name-nya. Gak sama dengan paspor. paspor dan memang pakai nama karisma unggul dimanapun biasanya karisma unggul nah lukapnya kan karisma unggul bercak sono sehingga last name nya tidak terikot di tiket itu menjadi sebuah kendala dan kita harus menjadi penumpang terakhir karena harus konfirm dulu ke kantornya mas kapit tersebut yang ada di singapur komunikasi-komunikasi dan ternyata bisa last minute banget tapi itu sempat kalau Elsa ditekan kalau saya sih teman nah setelah itu akhirnya judulnya yang murpi itu kita gak ngerti itu kita gak diminta untuk menyebutkan nama last name nya dari karisma unggul ternyata cuman di noted aja kemudian kita langsung kembali lagi check in tapi di check in ternyata balik lagi kurang lebih 45 menit lah 45 menit cukup selama lah itu mas kapit yang kita pilih kemarin pun juga sempat delay jadi bisa lebih santai lagi kita datang di singapur tengah malam dan kita lihat kemarin bagaimana dari Changi terus kemudian ke hotel transit kita menggunakan Grab nah setelah dari transit kita jalan-jalan ke Haji Line nah disana banyak sekali bisa foto, bisa makan nah kita sempat lihat juga bagaimana banyak orang disana foto-foto disana dan Elsa pun tidak akan melewati tapi di momen itu udah juga foto tapi sayangnya kita gak bisa foto berdua yang bagus cuman selfie tapi next time mungkin temen-temen editor video ini bisa diajak jadi temen-temen kantor ikut semua bisa buat foto kita amin, amin berdoa lah guys jadi foto-foto Haji Line kemudian kita naik MRT sebelumnya kita makan dulu oke makan dulu betul makanya kita record ya enggak sih enggak record sih nah kemudian kita naik MRT dan kita harus beli tiket top up salju minimal $10 minimal $10 kita top up dulu jadi masing-masing 1% for one tiket masing-masing satu kemudian pakai kartunya easily betul nah kemudian baru kita pergi ke hotel yang hari ini kita tinggalin karena abis ini kita mau jalan-jalan lagi kita mau explore lagi jadi inilah perjalanan kita lama di Singapura jadi ikut kita siap yoo gak jauh sih dari hotel kami melalui debit card MRT menuju ke Hubberfront sekitar kurang lebih 15 menit kemudian kita harus turun dan naik skate train dari Vivo City menuju ke Sentosa nah disitu kita cukup dengan $4 Singapura aja satu orang kita bisa langsung pepe naik skate train dan tidak perlu capek-capek untuk jalan hai hari ini kita jalan-jalan kemana nih? kemudian see you for you universal studio oke jadi kita biar aquarium request dari biar jiwa si akuarium terus siapa tau bisa inspirasi mengisi kolam yang di rumah ya oke kita lihat banyak banget ikan-ikan mulai dari kecil-kecil sampai dengan yang besar ikan paus ada ikan lumba-lumba keren banget worth it sih buat kalian semua yang suka dengan kehidupan laut dan untuk edukasi tentunya nah lanjut kita langsung jalan menuju universal studio Singapura dengan hanya jalan kaki aja dari si aquarium menuju ke universal studio nah dengan tiket yang sudah kita beli untuk universal studio Singapura dengan kurang lebih 700 ribu per orangnya harusnya kita kesini lebih pagi sehingga kita bisa menikmati nuansanya menikmati mainannya dengan puas oh iya ada show merangsanya guys jadi karena kita kesana itu waktu makin baik anyway kungsifat Chai nah ini nih yang menarik tapi takut yaudah deh hari kita foto-foto aja ya nah ini hari kedua kita ini tadi kita udah jalan-jalan puji Tuhan masih semangat kita udah jalan-jalan ke China Town dan juga ke daerah Marina Bay nah jadi untuk ke China Town tadi kita cari makan kita cari parapan di sana ternyata banyak banget tempatnya kita gak bingung sih tadi kita udah sampai ke China Town di MRT nya terus kita udah keluar ke pusat kutanya tapi kita bingung kita mau kemana mungkin karena kita juga kurang paham ya daerah-daerah di situ terus terlalu kita searching ternyata kita harus ke arah air terus kemudian kita sampai sana itu pun juga harus ala lagi agak jauh setelah jalan akhirnya kita ketemu lah banyak banget makanan ee dengan harga yang mungkin itu jangkau murah-murah dan seperti food court kita bisa pilih berbagai makanan makanan di sana oke setelah kita makan tadi kurang lebih gak sampai dengan 10 dolar lah kita sudah bisa makan berdua itu enak terus setelah itu kita rencananya mau ke merayu tapi guys ternyata di belak air awalnya kita mau naik untuk bus tapi ternyata susah banget busnya gak ada terus setelah itu juga MRT cukup banyak kita memutuskan untuk menuju ke Marina Bay yaitu Karina Bay karena kita sudah pesen untuk tiketnya maksudnya ada dua tiket yang langsung jadi satu yaitu Flowerdown dan juga untuk Cloud Forest kemudian setelah kita jalan ternyata yang tadi kita tempat makan itu dekat banget sama MRT dari Chinatown harusnya kita gak jalan terlalu jauh kita gak perlu masuk lagi MRT untuk menuju ke telak air nah setelah kita masuk ke MRT dari Chinatown kita langsung menuju ke Beaver dan kita langsung pulang di dekat Karina Bay nah disitu kita ada jalan-jalan keren banget terus juga cuacanya bagus banget kecilan tadi hampir aja krimis kita udah di dekat tapi ternyata semua cuacanya pun terang gak hujan jadi kita bisa jalan-jalan di seputar situ kita sudah langsung ke Flowerdown kemudian langsung ke Forest foto-foto-foto disana dan selain itu kita langsung seperti biasa lah karena disitu dekat banget sama Marina Bay langsung kita naik kunjung Marina Bay nah disitu kita kapan akhirnya kita makan di shop at Marina Bay gitu itu pun juga gak semuanya mahal dan ada juga kuno-kuno mananya banyak banget juga ada yang terjangkau enak-enak juga cukup lah buat maksudnya gak terlalu warga sih cuman worth it lah enak banget rasanya misalnya 2-4 ya kita makan tadi laksa terus setelah itu kita santai kemana di kemana di sana dan begitulah cerita siang hari ini jadi memang hari ini jalan-jalan dan memang kalau yang namanya jalan-jalan itu jalan terus wow capek banget dan bisa dikatakan buat kita jalan-jalan yang harus dibawa adalah balsam kemudian minyak pawon itu kayaknya wajib bu jadi begitu sampai di hotel kita harus diangkat dulu terus harus ada yang biji tim nah itu kayaknya harus banget tuh karena dari pagi sampai dengan sore nya baru tahap satu abis ini jalan lagi nah itu harus kuat nah cerita ini sudah dititakan oleh Elsa bagaimana hari ini kita ngapain aja makan apa aja semuanya enak-enak yang pas enak nah jadi harus di searching dulu dan lihat dari yang murah dari yang enak terus ada cerita lucu lagi jadi waktu dia di MRT jadi kan Elsa lewat nih ternyata pintu MRT nya belum tutup kita coba kalau misalkan kita lewat MRT nya tadi berarti kan yang bayar nah kita coba bisa Elsa lewat depan kita ngelonong nah ketika pulang masuk ke MRT lagi kartu tadi langsung fail kartu gak bisa dipakai kenapa ya dan ternyata masuk ditaruh di tempatnya pulang pun harus taruh tempatnya jadi tadi udah ngomong petugasnya kenapa ya kartunya fail apakah dike dengannya pun emangnya kartu hotel halibinya gitu tapi ternyata enggak jadi masuk ternyata luar pun juga setempatnya lagi jadi dari situ biar bisa langsung connecting nah inilah kegiatan kita hari kedua boleh kasih komen dong kasih komen kasih like kasih jempolnya yang harus itu jangan temen channel kami channel kami yang bercerita tentang wedding MC dan juga wedding organization apapun itu berumunan wedding subscribe thank you yang suka dengan video ini boleh dong kasih jempolnya kasih like nya dan boleh komen pingin kita tayangkan video-video yang seperti apa yang selanjutnya dan jangan lupa untuk bisa subscribe untuk bisa dukung channel ini biar lebih keren lagi thank you guys salam sukses kita semua terima kasih